Ini dia hasil drawing grup UCL untuk musim 2023-2024 Disini MU segrup sama Bayer Munchen, Copenhagen, dan Galatasaray Gue agak kepikiran, ini MU setelah mungkin beberapa tahun mereka gak main di UCL Kayaknya bisa sih, mereka lolos ke babak nambes besar Cuman mereka harus ngelangkahin Bayer Munchen sih, atau mungkin Galatasaray Karena mungkin Galatasaray adalah salah satu kuda hitam di UCL, kemungkinan besar di musim ini Tapi MU, gue mungkin bakal coba melakukan eksperimen sih Jadi dalam video ini gue akan coba sedikit eksperimen dengan menggunakan Manchester United Yaitu mengumpulkan pemain-main legenda MU untuk menjuarai UCL Dan ini dia buat squadnya, kita punya Roy Kinn menjadi kapten Kemudian ada Paul Scholes, George Best, ada Eric Cantona, Rooney, David Beckham, Patrice Evra, Fidik, Ferdinand, Gary Neville, dan ada Van Der Sa Gue gak tau kenapa, pas disitu bajunya kok musim 2022-2023 Padahal gue pake itu jersey MU yang 2008 kan Ini udah ya, mungkin ada beberapa pemain cadangan juga Kayak ada, wey, ada Solskjaer, Park Gizung, Veron Ya, gue baru notice juga ya, buat pemain-main legenda MU atau icons Kalau di FIFA tuh, dikit pemain MU-nya Ya, mungkin ada beberapa yang kayak heroes macam Solskjaer atau Park Gizung kan Jadi, kalau buat e-football, pemain-main legenda lebih komplit kayaknya Karena mungkin, you know, partner sama MU-nya gitu Jadi, there you go, kita bakal langsung buktiin dengan gue ngumpulin pemain legenda MU ini untuk menjuarai UCL Dan kayaknya disini ada beberapa legenda yang ada di FIFA atau menjadi icon yang pernah main di MU, tapi gak gue bawa Ya, contoh ada Van Persie, ada Forlan gitu kan Tapi kan karena mainnya penyerang, penyerang di squad gue yang udah penuh, jadi gak bakal gue bawa Sehingga ini buat squadnya, dan mungkin kita bakal langsung coba Eksperimen ini bakal bekerja dengan baik atau tidak gitu Mengumpulkan pemain-main legenda MU, demi buat bisa menjuarai UCL dan bisa survive di grup A Untuk bisa melangkahi Bayer Jadi, mari langsung kita buktikan di musim pertama ini Eksperimen seperti biasa, berjalan 2 musim Karena ini timnya udah OP banget Eh, ada yang nyanyain, bang CR kemana? Kok gak ada Cristiano Ronaldo disini? Ya, mungkin sebenarnya CR masih main kan, status dia belum pensiun Jadi, makanya mending gue dimin dulu aja, ini buat pemain-main yang udah pensiun Pemain legenda MU udah pensiun, terus gue kumpulin jadi satu tim gitu Jadi, there you go Oke, hasil dari eksperimen musim pertama, kita ngumpulin legenda pemain MU disini MU berhasil juarai Premier League cuy Tapi kenapa kalahnya 5 kali deh? Ini lebih baik dari Manchester City loh kalahnya Wow, tapi kita beda 6 poin sama City sih ya Tetap dominasi dengan kumpulan main legenda disini Kalau buat yang degradasi adalah Brentford, Leeds, dan Pernambal FA Cup, kita juga juara Tapi kenapa kesulitan bertuahkan Watford ya? Dengan pemain overall sebang puluhan ke atas semua Menang adu penalti 4-3 gitu Karabokap, oke, kenapa final kita bersama Sheffield United? Dan kita disini menang tipis dong, 1-2 Semifinalnya, wah mereka hoki sih Lewat adu penalti lawan Wolves Dan kita juga hoki lawan Manchester City Aggregatnya tipis doang gitu Oh, oke, ini squad dengan kumpulan pemain legenda MU Better than I expected sih Di grup stage Champions League Kita berhasil juara grup meskipun kalah sekali Unik ya, kita kalah sekali sama Galatasaray 2-1 Ini kayaknya bener-bener Galatasaray Menjadi kuda hitam di Champions League sih musim ini Apalagi kalau MU main di kandang kayaknya bakal ketar-ketir Karena, ya you know, ultrase Galatasaray kan serem-serem tuh Dan kemudian, round of 16 kita ketemu sama Napoli Dan lolos aggregate 4-3 Newcastle Lihat, mereka bisa round of 16 dong Tapi kalah sama Real Madrid Dan sampai BSC yang boysnya bisa lolos ke round of 16 loh Tapi kalah sama Barcelona, sayang sekali Dan kalau buat di quarter final sini kita ketemu sama Barcelona Menang aggregate 6-3 Bayer bantai Ajax Semifinalnya kita disini lawan Real Madrid lolos Ya, arti kita pekan main di final Dan finalnya sengit-sengit sama Borussia Dortmund Karena ngalahin Bayer Munchen Itu skornya tipis banget itu Kayaknya sengit banget kayak Borussia Dortmund Munchen di semifinal Dan ini ya, buat finalnya yang bakal langsung gue coba mainin Di eksperimen ini Hampir lupa, ini buat pemenang Europa League Chelsea loan Juventus Harusnya Juventus gak main di UEFA Tapi anyways Karena gue group stage Europa League gak gue atur Konferensi juara adalah Stadrenai, oke Dan ini buat perkembangan squadnya Evra 86, Gary Neville 85 Nice Oke, Van Der Sar disitu sama Fidik dan Ferdinand Stuck di 91 sih Ini gak apa-apa sih Karena bikin overrun sebang puluhan udah sesawat nge-grow Dan What? Bentar Koosh Michael disini lebih sering main ketika Van Der Sar Gue gak ngerti kenapa ini Tapi gue nanti finalnya bakal mainin Edwin Van Der Sar sih Dan kalau buat goal terbaik Cetak oleh Cantona disini 37 goal Sama kayak Wendrunnya juga sih 37 goal Di priberlik gue sama-sama 22 goal dia Mereka cetak ini George Bess 16 goal Dan kemudian Paul Scholes Menjadi top score keempat Ini di luar dugaan gue Ada feedback Kamu cuman nyetak 4 goal Tapi dia bikin 11 assist sih Dan jadi top assist kedua dia Eric Cantona juga rajin bikin assist Ini mantep banget ya Cantona Gak nyangka gue Oke, mari langsung kita coba Untuk mainin final Champions League Dengan pemain kumpulan legenda MU ini Lawan Borussia Dortmund Gue tadi bakal sesuai janji Buat mainin Van Der Sar Karena Peter Schmeichel kan dia udah rajin main terus kan Sehingga disini part Jisung Seperti yang gue bilang Bakal gue coba startingin Jadi George Bess Bakal jadi Sepersat Beckham bakal main di kanan Jisung di kiri And there you go Gak ada perubahan lagi Karena Scott udah main solid Ya mungkin gue bawa Bruno Fernandes Sengaja sih Karena gak ada pemain Legenda MU lain yang bisa gue bawa Sehingga gue bakal langsung coba Play match disini Pake difficulty ultimate Main di Ataturk Olympiad Stadium Masuk kita mulai Dan mungkin kalo buat disini Gue gak ngeskip loading screennya Karena Biar gak dikata-katain Lu bang ganti-ganti difficulty ya Sebelum masuk ke pertandingannya Nih gue kasih liat Pas masuk pertandingannya Ya gue kasih liat juga gitu Dan fun fact Ini Kayak dulu pernah gue buat deh Eksperimen kayak ginian Pas FIFA 20 Ya itu udah 3 tahun yang lalu kayak 3 tahun yang lalu Dan gue buat juga tuh Sama Ngumpulin pemain-main Legenda MU Di satu MU nya Dan Gue gak tau Bekerja dan baik Atau enggak gitu Jadi gue gak tau kenapa ya Gameplay gue Nge-lag mulu dari tadi Semoga aja Aman-aman aja nih Kau gak gue harus Pake 30 fps Memalukan Ya tuh Dari tadi Pas gue Livestream juga Nge-lag mulu deh Ya gue coba nih ya Kalau pas kickoff Normal harusnya Ini lumayan normal lah Tapi tadi Asli Slowdown banget gitu Oh my god Patrice Efra Ngegas Disini langsung cari Rooney Rooney Cantona kebuka Ah gak Masih ada Mancini Ada gin buka Mancini mereka Daniel Malen sini Tabrak terus Oke Daniel Malen terlalu kuat Dan ada Neman Javidic Luar biasa emang tembok Asal Serbia ini Ada Gary Neville Buatan kita sendiri Oke David Beckham Masuk di pressing Sama Borna Sosa Agak ironis Borna Sosa Dibilangnya Kroasian Beckham gitu Dan ketemu Beckham Oke Uh Cantona What a ball Dari Rooney Shoot Eric Cantona Lord Cantona King Cantona Dia selalu Bisa untuk Menjadi Pemain-main Di momen tertentu gitu Itu kan Kalo tiap masuk Cutscene nge-lag Mulu udah Gua gak ngerti kenapa ini Asli gua gak ngerti Padahal ini Gua gak pake mod Rally Semud lah Jadi makanya Gua gak gak pake Gameplay Rally Semud Ini gua pake mod IEP Dan di mod IEP ini Gua bisa pake Squad pemain-main Legenda Iya kalo cutscene Nge-lag parah Kayaknya mending Kalo replay Atau apa-apa Gua skip aja deh Ah udah mendingan nih Oke Maka banyak saloper nih David Beckham Aduh Bellingham Oke Daniel Mellon Terlalu kuat deh Oh Nice Ferdinand Mantap sekali Who said Daniel Mellon Daniel Mellon sendiri Tackle Wow Nice save dari Van Der Sar Gua kira itu Daniel Mellon Diving langsung Pas kena tackle Kayak gitu kan Oke Beckham lawan Corussian Beckham Abis ini cari Gary Neville Disini ada Cantona lagi King Cantona Mau finishing Neon mudakah Oh enggak Masih kesepsel Gregor Cobble Oke Oskan Gila Daniel Mellon kuat banget Gak nyangka Gua Daniel Mellon bisa sekuat Masalah Sama Rio Ferdinand ya Rio Ferdinand Postur badannya tinggi Agresif Masih bisa Lewat gitu Gila deh emang Daniel Mellon Oke David Beckham sini Bola yang bagus True ball Aduh Masih ada si Sule ternyata Cari Queen sini Sip Rooney Over the top Cari Eric Cantona Shooting Oh Gak jadi Gak jadi brace Buat Eric Cantona Karena ya Ya shootingnya nih Gak tau gak coba Efek slider sih Enggak Tapi jadi lebih enak Sipen pake slider Oke Itu dia Buat first half Ternyata Cukup kuat MU ini Dari segi pertahanan Meskipun Daniel Mellon Gak tau kenapa Lebih Kuat Dari Vidic dan Mungkin Rio Ferdinand Gua heran deh Oke let's go Kita bakal langsung lanjut Ke second half Sini Bursa Dort pun Udah 3 shots Tapi belum ada yang masuk Sama sekali Let's go 1-0 Nice Beckham interception Lari dulu aja Go 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 Anda punya speed David Beckham Gila Masuk di deketin Sama Gien Luka Mansi Ini Shootnya coba ya Oh Masuk dari David Beckham Bandit like Beckham 2-0 Buat Manchester David Let's go Mantap sekali Ya tadi Si Gien Luka Mansi Sudah gak sabaran Jadi Untuk bisa gocek Sama David Beckham Mantap Itu dia 2-0 Replay sekarang jadi normal sih Karena gue tadi Udah settingan grafik Gue gak tau kenapa tadi Bisa terjadi gitu Kenapa jadi nge-lag parah gitu Mantap David Beckham Itu dia 2-0 Buat Legend MU Versus Bursa Dortmund Beckham Corner Maka cari Paul Scholes Oh Mereka punya Riken juga Riken tuh salah satu pemain Foot Heroes juga lah Ya pemain legenda Dortmund juga lagi Ya gue gak nyangka loh Karena gue disini pake Mode pemain legenda Atau Icon ya Buat squad file gue Dari IP Jangan tau AI juga bisa beli pemain Icon atau Heroes gitu Penarik ini Interception dari Eric Cantona Cari Oke Heroicin lagi Sini balikin Aduh Jisung Park Udah langsung kepotong Semeniklas Sule Gercep juga langsung Dari Niham sendiri Gak ada yang ngejar Bellingham sendiri loh ini Oh ada save Gila Save yang krusial Dari Edwin van der Sar Pals sendiri Mereka punya Clint Dempsey Punya pemain legenda juga sih Oke Menarik Itu sebabnya mereka bisa masuk ke Pinal UCL Wow Oke Langsung dibawa sama Haller Ternyata Gak nanggung Oke deh Oke lah Gue kasih lah Itu emang Haller Jago heading sih Madi Yemi Oh no Haller lagi dong Gila deh Untuk masih ke save tadi Ini kenapa Duitman jadi mainnya Kasar semua deh Dia beli memang Lama-lama Cantona Run to space please Oh enggak Udah ada Bisa sih Good Beckham Beckham enggak Eits Tau gitu gue langsung shooting sih Eits Dapet lagi Paul Scholes Roy Kinn Senar Rooney Yes Legenda cover FIFA kita Wayne Rooney Berhasil mencetak gol Terakhir di cover FIFA FIFA 12 kayaknya Iya Legenda Everton nih bos Senggol dong Dan ini dia Kita mengunci Piala UCL Dengan gol penutup Dari Wayne Rooney Atau mungkin nanti Gol penutup dari Sebastian Haller lagi Kita lihat Pergerakan yang bagus juga sih Dari Roy Kinn Dari Wayne Rooney Yang kebuka sekali Akan lupa ngepress Nice Nice Oke 31 Oke Ada Park Jisung lagi 41 bisa yuk Jisung Park Jisung Well ampun Shutingannya kemana deh Oke Gapapa 31 sih Gue tutup disini Marco Royce masuk Tapi tidak ada waktu Buat Dortmund bisa comeback Mengejar 3 gol disini Karena MU udah unggul 2 gol dari mereka Jadi agak impossible sini Jadi bisa dibilang sih Betul Squad dengan Pemain Legenda MU ini Yang gue satuin Kita bisa bawa mereka Juara UCL Juara Premier League Juara EV Cup Karabau Cup Dan Resmi meraih tribal Terlalu mudah emang Tapi emang eksperimen Kayak gini Kayaknya menarikan Dan siapa tau Kalau kalian pengen Lihat lagi Silahkan Karena gue bakal coba Nanti bikinin yang Versi tim lainnya gitu Gue ngumpulin Legenda Barcelona Contohnya Terus gue satuin Satu klub Dan kita bakal Langsung cuma eksperimenin gitu Tapi Masih ada sisa satu musim lagi Jadi bakal nanti gue Kasih Lihat juga Hasil akhir di musim Kedua Eksperimen ini Bekerja Seperti apa gitu Karena ada 7 piala yang bisa kita menangin sih Di musim kedua Karena ada Club World Cup Committee Shield UEFA Super Cup Udah Tiga itu Dan punya besar ya Bisa juara Carabao Cup EV Cup Premier League Dan UCL lagi Dan ini dia King Cantora Akan langsung Angkat piala UCL Buat Manchester United Dan disini kebukti MU bisa loss Grup UCL Kalau Pakai pemain Legenda There you go Gue mungkin langsung Skip aja Kedepan Jadi Kita langsung mulai sih Musim kedua Oke Jadi dia musim kedua Langsung kita mulai Dan ini buat nominasi Boundiornya Ada Mbappe Ada Wayne Rooney Wayne Rooney bisa masuk nominasi Tapi anehnya gak ada Eric Cantona loh Padahal seinget gue Eric Cantona dia Overall paling tinggi Di musim sebelumnya gitu Tapi ya Kita bakal langsung lihat Siapa pemenang Boundior Di tahun 2023 ini Pemenang Boundiornya adalah Wayne Rooney Jelas banget disini Overallnya udah 94 sih disini Perkembangannya luar biasa juga Gue gak tau kenapa Umurnya udah 28 ya Tapi Ya mungkin efek gue ini kan Gue pake cheat engine Terus peseng Wayne Rooney Terus gue duplikat versi Ultimate Team dia gitu Jadi GG buat Wayne Rooney Gue bakal langsung skip aja Ke akhir musim kedua Untuk mengakhiri Dan melihat hasil akhir Eksperimen ini Oke Kita hampir buat Invisible sih Dan gue gak nyangka juga disini Rival kita Manchester City Kalahnya juga cuman sekali Beda 6 poin Sama Manchester City Not bad ya disini Buat menjuari Premier League Back to back Dengan pemain kumpulan Legend M.U Competition Shield juga Kita juara Lawan Manchester City Nice Oke FA Cup juga kita juara Disini lawan West Ham Carabao Cup juga juara Kita disini lawan Chelsea Berarti Kita menangin 4 Tiala domestik Kayak disini kita gak ikut Club World Cup deh Gue juga gak tau kenapa Ya Super Cup juga juara Disini buat Manchester United Dan juga disini UCL Manchester United Juga juara Ya artinya kita menangin 6 tuple Luar biasa sekali Group stage Apa kabar kita lawan Leverkusen Villarreal dan Olympiacos Ini grup yang Ini kayaknya bisa dibilang Grup neraka deh Tapi kita lolos Juara grup Dan kalau buat Hero of 16 Ketemu sama Leipzig Mantap sekali Dan kita lolos 3-1 Quarter final Lawan PSG Kita comeback 2-0 menangnya Dan kemudian di agregat 2-1 Semifinal ketemu Sebuah rival Sekota kita Yaitu Manchester City 0-4 agregatnya Dan kemudian final Ketemu sama Barcelona AC Milan Juara Europa League disini Konversi juara adalah AS Roma Oke Sebenernya gue disini Gak mengubah Taktiknya MU sih Jadi masih stay Pake 4-2-3-1 White ala Eric Ten Hag Terus Instruction gak gue ubah Taktik gak gue ubah Tapi gue pertanian kayak gini sih Tapi perkembangan pemain Masih ada yang bisa naik Overall kayak Rooney Cantona Beckham Gary Neville Dan Patrice Evra Yang gue heran disini Van Der Sar Dia overall lebih tinggi Dari Schmeichel ya Tapi kenapa Masih tetep lebih seringnya Schmeichel ya main Ini agak aneh Dan goal terbaik Cetak oleh Wayne Rooney Seperti biasa ya Pemenang balon di or kita George Best Cetak 31 goal Eric Cantona Cetak 30 goal Oh Ini Gila Beckham langsung Bisa rajin cetak goal juga sih Cetak 19 goal Kemudian ada Paul Scholes Dan Laurent Blanc juga lumayan Rajin cetak goal sih Sebagai center back Asus terbaik disini Dabat George Best David Beckham Dan juga Eric Cantona Gila ini asus 21 asis Dari George Best Sobat David Beckham Mantap banget Oke Bukit itu dia Buat dari akhir Eksperimen ini Ternyata betul Kalau misalnya kita kumpulin Pemain-main legenda MU Bisa bawa mereka Meraih 6 tuple Dan meraih 10 dari 10 piala Yang bisa kita menangin Dari 2 musim eksperimen ini Cuman problemnya mungkin Kalau buat MU ini Buat pemain legenda di MU Di FIFA Bahwa pemain icon Pemain hero C Itu tergolong sedikit gitu kan Ya mungkin Bisa sih kita bikin Full starting 11 Cuman Banyak yang dipaksain gitu Dan sisanya Gue disini kayak Pemain-main MU Yang main di back Atau left back Itu harus bikin sendiri Karena kita gak punya legenda Main MU ada di posisi tersebut Ya kalau misalnya kita lihat Di e-football Kita punya Dennis Irwin Di left back gitu kan Terus kalau usah sedikit Gue punya Andi Cole juga Ya tapi Emang rata-rata Legend MU di FIFA Itu bayangin penyerang sih Jadi itu problemnya Sehingga mungkin Gue langsung tutup dulu aja Di sini Gue mungkin Cukup enjoy dengan eksperimen Seperti ini lagi Tapi siap tahu Kalau kalian ingin melihat lagi Konten seperti ini lagi Yang dimana gue ngumpulin Pemain legenda Di satu klub Ya mungkin nanti buat EAFC24 Gue bakal bikin eksperimen Seperti ini lagi Kalau di FIFA 23 Bukan kita lihat aja nanti Tapi kayak buat sekarang Gue tutup dulu aja Jangan lupa juga buat subscribe Channel ID Like video ini Dan mungkin share ke temen-temen kalian Kalau bisa enjoy dengan konten Seperti ini lagi Atau mungkin buat konten Review ke depannya Dan siap tahu kalau kalian minat Buat konten EAFC24 Berikutnya Jadi buat sekarang See you next video Take care And goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax